Puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 atau 9? 9. Waktu orang wukuf di tanggal 9 Dhul Hijjah. Artinya, kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara, sudah masuk ke tanggal 9 Dhul Hijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menundaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Misal sekarang di Saudi. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya, awal Dhul Hijjah, beda dengan Saudi. Misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dhul Hijjah, Misal, maghrib di Saudi, jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari ini hari. Di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi, ketika masuk misalnya waktunya jam, subuh misalnya jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang. Bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya, kalau Saudi duluan. Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dhul Hijjah, rahmukullah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Baru mau subuh gitu kan. Itu belum nyambung. Waktunya berbeda. Bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara, zona waktunya berbeda jauh. Tidak terlampau dekat. Yang bisa melahirkan perbedaan waktu. Maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat. Sekitaran Teluk. UIA, Qatar. Bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi. Tidak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya. Bersamaan, Alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Jelas ya? selamat menikmati